Kita cobain ya, nah ini lumayan dingin ini, kayak air kulkas teman-teman, jadi cobain kalian masukin air satu malam gitu. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata dan aku sekarang berada di Mart Selibad di kota Bern. Di samping kita ini ada Sungai Are dan Mart Selibad ini adalah lokasi dimana biasanya orang Bern memulai untuk berenang di Are teman-teman. Yuk ikutin liputan singkat ko yuk. Nah di Mart Selibad ini itu ada infrastruktur memang buat berenang ya, jadi seperti yang bisa kalian lihat di depan kita ada kayak loker-loker baju itu buat naro baju kalian sebelum kalian berenang di Sungai Are. Dan lokernya juga banyak sekali ya, jadi memang ini adalah buktinya bahwa memang banyak sekali orang warga lokal Bern yang menjadikan Sungai Are ini buat tempat berenang gitu kan, buat tempat rekreasi gitu. Nah kalau kalian udah ganti baju, terus kalian naro baju kalian di loker, salah satu loker ini biar aman ada kuncinya gitu kan. Nah abis itu baru kita lanjut, kita lanjut ke Sungai Are ya. Nah teman-teman, jadi di sebelah Sungai Are ini ada semacam kayak board buat informasi suhu udara dan terusnya informasi-informasi lainnya ya mengenai Sungai Are. Dan di depan kita ini juga ada semacam peringatan, peraturan apa sih, apa aja yang perlu diperhatikan sebelum kalian berenang. Salah satunya misalnya anak kecil harus ditemani orang dewasa, terusnya nggak boleh mabok gitu kan. Terusnya kalau bisa setelah kalian berjemur, badan kalian bakal panaskan dan nggak boleh langsung berenang di sungai kalau badan kalian masih panas. Jadi memang ada peringatan-peringatan di pinggir sungai ini. Dan di belakang kita ini ada semacam infrastruktur sebenarnya buat seandainya kalian udah selesai berenang, terusnya kalian naik ke atas dan kalian pengen bilas badan kalian. Itu memang ada di sepanjang sungai ini infrastruktur-infrastruktur seperti ini yang buat kalian basahin badan ya. Selain itu juga kalian sebelum kalian berenang, kalian bisa basahin badan kalian dulu supaya badan kalian terbiasa dengan suhu air yang dingin teman-teman. Nah setelah kalian ganti baju, terusnya kalian mungkin basahin badan, kalian bisa jalan 2 km sepanjang sungai ini ya. Jadi kalian ngikutin jalan yang di aspal ini, tergantung berapa lama kalian mau menghabiskan waktu di dalam air. Semakin lama kalian pengen berenang, berarti semakin jauh kalian harus jalan ke sana. Karena arus airnya itu dari sebelah sana ke sini kan arusnya kan. Jadi kalau kalian udah mulainya dari sini ya mungkin cuma bisa 10 menit berenangnya. Nah di pinggir sungai Are ini juga ada infrastruktur seperti pelampung gitu kan. Jadi kalau kalian melihat ada orang yang kesulitan, kalian bisa ngambil pelampung ini dan ngelempar ke mereka. Atau kalian bawa pelampung ini karena ada talinya untuk mencoba nyelamatin orang yang mendapatkan kesulitan tadi ya. Seperti yang kalian lihat banyak banget yang pakai perahu karet ya. Dan kayaknya memang have fun banget sih mereka. Ya guys aku pengen nyobain jalan 2 km ke arah sana bener-bener supaya ngeliat di mana sih mereka biasanya mulai berenang. Dan di mana biasanya orang-orang naik lagi ke atas gitu ya. Dan di sepanjang sungai Are ini juga banyak taman-taman seperti ini di mana orang bisa berekreasi, olahraga, berkumpul bersama teman-teman ya. Jadi memang sungai Are kalau musim panas itu tempat rekreasi ya buat warga lokal sebenarnya. Jadi bukan-bukan berarti tempat wisata buat orang asing. Ya guys sekarang aku lagi berada di lokasi yang salah satu yang paling populer buat orang Bern kalau mereka mau mulai berenang di sungai Are. Jadi ini semacam ada kayak tangga dan di bawahnya itu ada semacam bebatuan yang bisa kalian entah duduk, kalian jalan di situ. Jadi nggak langsung dalam gitu ya. Jadi kalian bisa bersantai-santai dulu di air, di pinggiran sampai badan kalian terbiasa. Baru kalian nyemplung ke agak tengah untuk ngikutin arus ke lokasi tempat kalian keluar nanti. So, jadi seperti ini kurang lebih. Jadi kalian turun, turun terusnya seperti yang bisa kalian lihat itu ada nggak langsung dalam ya. Jadi kalian bisa duduk-duduk dulu di bebatuan ini sampai badan kalian terbiasa. Terus kalian ya langsung agak ke tengah dan ngikutin arus kurang lebih 10-20. Kalau dari sini mungkin 20 menitan ya atau kurang ya. Kalau nggak salah tadi aku ngobrol sama warlock di sini mereka bilang jembatan itu, kalau bisa kalian sebelum jembatan itu udah keluar teman-teman. Jadi kalau kalian mulainya dari sini ya paling kalian 10 menit harus udah keluar lagi ya. Iya guys, kalau dilihat dari atas memang kayaknya nyantai banget gitu ya airnya walaupun berarus tapi tetap nggak kayaknya risikonya nggak besar gitu. Tapi buat orang yang nggak mengenal medan itu, kalau kita dari deket gitu ya. Kalau misalnya kita dari deket sebenarnya ini cukup deres juga teman-teman. Lihat tuh, pergerakan airnya cukup deres juga gitu. Dan kalau misalnya kalian belum pernah sebelumnya berenang di sungai berarus seperti ini, mungkin bisa jadi kalian juga ngalamin kesulitan untuk bisa keluar lagi gitu kan. Karena ada trik-triknya juga gitu. Jadi memang sangat disarankan untuk selalu mengajak warga lokal atau orang yang sudah paham betul medan untuk berenang ini. Iya teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat sebenarnya bulan-bulan ini masih belum banyak orang yang berenang ya. Karena suhu udaranya juga nggak begitu anget, apalagi suhu airnya gitu. Jadi biasanya orang lokal itu mulai berenang juga mulai bulan Juli, Agustus. Yang bener-bener suhunya itu, suhu udaranya panas dan suhu airnya agak lebih anget daripada sekarang ya. Kalau sekarang ini kalau misalnya kita pegang, kita cobain ya. Nah ini lumayan dingin ini, kayak air kulkas teman-teman. Jadi cobain kalian masukin air satu malam gitu di air kulkas dan ya seperti itu suhunya. Kurang lebih sekitar 13-16 derajat guys. Ya teman-teman, di depan kita ini adalah salah satu lokasi yang populer buat kalian untuk bisa keluar dari air ya. Nah, jadi bahkan ada petunjuknya kalau kalian naik kereta karet, perahu karet kalian bisa terus, kalau kalian berenang kalian bisa keluar dari sini. Jadi memang ada infrastrukturnya, kalau kalian bisa lihat ada semacam besi-besi buat kalian bisa pegangan. Dan ada semacam naikan, tanjakan yang lebih landai ya. Dan terus kalian naik ke sini, ke tangga ini. Nah, jadi kalau pertanyaannya, kalian tahu nggak strategi buat bisa keluar dari air? Kalau kebayang nggak, kalau kalian dari sana berenang, misalnya kalian di sana di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah berarti saat itu juga kalian kalau di bawah jembatan itu, di bawah jembatan itu, kalian harus udah berusaha berenang ke samping kalian. Jadi maksudnya kalau kalian udah sampai di bawah jembatan itu, dan kalian harus udah tahu dari situ, kalian harus udah menepi gitu. Karena arusnya cukup kencang, jadi kalian itu harus berenangnya cukup, apa ya, cukup ngoyo juga kalau bahasa Jawanya ya. Jadi langsung, supaya kalian ketika kalian sampai sini, kalian udah bisa menuju tempat buat naik, buat keluar ya. Nah, di sini juga ada nih. Kalian jadi bisa dari situ, terusnya kalian berusaha keluar dari sini nih. Dan di sini ada juga tangganya. Nih, saya tunjukin lagi infrastrukturnya kalau kalian mau keluar dari sungai Are. Jadi kalian keluar dari tengah situ, tapi kalian harus udah jauh-jauh ya ke pinggirnya. Terus kalian kalau udah pinggiran ini, kalian bisa pegangan besi ini. Terus, yaudah deh, naik ke atas. Nah, udah ada tangganya. Nah, di pinggir sungai Are ini juga ada kolam berenang buat anak-anak. Kalau mereka mau ikutan bermain air gitu ya. Jadi kalau anak-anak kecil mungkin kan nggak berenang di sungai, tapi mereka bisa berenang di kolam berenang ini. Dan ini kolam berenang terbuka, teman-teman. Dan, jadi kalau musim panas memang seru banget berenang di sini ya. Ya, teman-teman. Dari Freibad atau dari kolam berenang terbuka ini, itu pemandangannya bagus banget tuh. Di depan kita ada parlemen dari Swiss ya. Jadi kota Bern ini adalah kota atau ibu kota dari Swiss. Dan parlemennya ada di depan kita itu. Yang besar itu ya, namanya Bundeshaus. Ya guys, jadi di pinggir sungai Are ini, seperti yang bisa kalian lihat, disitu banyak tempat ganti baju ya. Memang jadi lokasi ini memang udah biasa orang pakai buat berenang ya. Dan ini kita sekarang berada di lokasi tempat keluar yang direkomendasikan ya. Jadi tempat keluar terakhir buat kalian yang nggak pakai perahu gitu. Jadi, kalau kalian mulai dari sana mungkin sampai sini 20 menitan lah ya. Tuh teman-teman, bahkan ada yang pakai perahu karet seperti ini ya. Yang cukup besar. Kelihatannya nyaman banget sih kalau pakai perahu karet ini. Ya teman-teman, kalau kalian punya perahu karet kayak gini ya lumayan asik juga sih sebenarnya. Keren juga ya. Ya bahkan mereka pun juga berusaha keluar dari sini ya. Karena memang kalau di bawah jembatan itu, kata orang sini sih. Aku tadi ngobrol sama warga lokal sini, katanya kalau mau berenang di sini ya batasnya, batasnya situ ya. Ya teman-teman, tadi aku ngobrol sama, ternyata memang ada penjaganya di sini ya. Ada kayak semacam orang yang ngawasin orang-orang yang berenang di sungai Ar ini. Dan dia bilang memang seperti yang udah aku ceritain tadi, bahwa ini adalah lokasi terakhir buat kalian keluar dari sungai. Dan kalau kalian udah ngelewatin jembatan itu, itu udah sangat berbahaya ya buat berenang di sini. Dan juga dia bilang tadi, kalau misalnya kalian mau berenang di sungai Are, itu jangan sendirian. Bahkan dia sendiri pun, sebagai penjaga ya, lifeguard-nya di sini, itu bilang dia pun nggak mau berenang di sungai Are sendirian. Jadi ini memang aman, tapi ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan lah. Ya, pemandangan Bundeshaus dari sungai Are. Ya teman-teman, aku sekarang berada di atas jembatan, dimana kalau kalian berenang di sungai ini, itu kalian kalau bisa, sebelum ngelewatin jembatan ini, kalian udah keluar ya. Jadi bisa kita lihat, kalau kalian berenang dari sana, tadi kan udah kutunjukin, kalau kalian nggak pakai perahu plastik ya. Kalau kalian pakai perahu plastik, kalian pun harus keluar, sebelum ngelewatin jembatan ini. Nah, ini dia. Jadi di sini pun orang-orang juga keluar, bersihin perahunya, ngelipat perahunya di sini ya. Ya, oke teman-teman, sampai di sini dulu aja, liputan singkat kita dari Martseli, dari kota Bern, dari pinggir sungai Are. Dan semoga informasi ini bermanfaat, buat kalian yang mau nyobain berenang di sungai Are. Tentunya sungai Are ini bener-bener aktivitas, apa ya, berenang di sungai Are ini, aktivitas yang sangat menyenangkan. Saya sendiri juga berenang tiap tahun, nggak di sungai Are, tapi di kota tempat saya tinggal, di Basel. Tapi kalau kalian mengenal Medan, dan kalian sadar akan risikonya, dan memperhatikan aturan-aturan yang udah dibuat, atau ditulis, itu saya kira aman-aman aja sih, berenang di sungai Are ini. Jadi kalau kalian ke sini, sebagai turis, kalian bisa ngobrol sama warga lokal, terusnya tanya-tanya informasinya. Kalau bisa jangan sendiri gitu kan, berenang-berenang kayak gini, kalau bisa ngikutin warga lokal yang juga ikut berenang gitu. Seandainya nggak ada warga lokal, jangan nyoba-nyobain berenang di tempat ini ya. Wadah, kalau gitu, sampai di sini dulu aja, liputan singkat ini, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax